Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1.0 TRD manual tahun 2014. Tampilan sekilas ya tadi dari bagian kiri, bagian depan, serta bagian kanan. Sekarang kita lanjut, kita lihat apa saja spesifikasi di mobil ini. Kita mulai dari bagian depan, untuk lampu bagian depan ini kristal reflektor ya. Di sini ada lampu besar, lampu dim, lampu kecil, di sini ada lampu sen. Bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp, kristal reflektor juga. Terus di bagian tengah di sini grill, ini ada lambang Garuda ya, karena ini mobil LCGC. Di sini ada kromenya, terus ada tatakan plat, sama dia TRD sudah ada tambahan body kit di bagian bawah. Seperti itu. Sekarang kita ke bagian sini, di sini lampu juga kristal reflektor, sama. Di sini lampu besar, lampu dim, di sini lampu kecil, di sini lampu sen. Terus sudah dilengkapi dengan fog lamp kristal reflektor juga. Terus semprotan air wiper ada dua, ada di bagian sini. Terus ada wiper depan dua. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk samping fender, dia polos. Terus ban, ban sendiri, ini ketebalannya masih sekitar 50%. Terus velg, warnanya silver, ada bautnya empat. Rem, cakramnya bagian depan. Terus habis itu, di bagian atas ini ada antena. Oh iya lupa, ukuran ban. Ukuran bannya sendiri ini di 1, 75, 65, R14. Belas, ya. Oke, terus kita ke bagian atas, di sini ada antena radio. Sudah ada tambahan talang air. Terus pion dilapisi dengan chrome, sudah dilengkapi dengan lampu sen. Terus kita ke bagian bodi samping. Di bodi samping ini sudah ada tambahannya di bagian bawah. Jadi body kit untuk tipe TRD. Terus di sini ada list chrome, ditambah dengan ada stiker TRDS. Terus, apa namanya nih? Untuk buka pintu, dia dilapisin chrome juga. Di sini ada colokan kunci. Untuk buka pintu, dia modelnya model congkel ya. Oke. Untuk kuncinya sendiri, ini dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka saja mobil. Ya, ini tutup. Oh, ini tutup ya. Ini buka. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Kita pereksa, kita mulai dari bagian door trim. Untuk door trim sendiri ini dominasi warnanya warna abu-abu tua. Ditambah dengan di sini ada aksen silver. Terus di bagian sini ada buat lock-unlock pintu. Tuas buat buka pintu. Pintu, tombol lock-unlock power window. Tombol power window di keempat pintunya. Pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada kisi-kisi speaker, tap holder, serta tempat penyimpanan terbuka. Jangan lupa juga sealer di pinggir-pinggir pintu juga kita pereksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Ini dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga akan kita cek ya. Kita mulai dari bagian depan di bagian jok. Untuk jok dia dua ya terpisah. Jadi jok supir dan jok penumpang. Ada senderian kepala yang menyatu dengan jok. Terus seatbelt tiga titik ada dua di bagian kiri dan kanan. Terus habis itu untuk jok, untuk ininya lapisan dari joknya dia bahannya bahan fabrik ya. Ini bawaan orisinil dari mobil. Jadi untuk tahun 2014 ya. Jadi sudah 10 tahun usia mobil. Kondisi jok juga masih lumayan oke. Di bagian sini ada buat reclining. Di bagian sini ada buat buka bagasi. Di sini ada buat buka pengisian bensin. Terus sudah bisa maju mundur juga ya untuk jok supir. Terus di sini ada pedal, pedal kopling karena dia manual, pedal rem serta pedal gas. Terus di bagian sini juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas. Nah, eh, nah, berak banjir. Oke, di bagian kolong jok juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus ini pengaturan spion. Dia sudah elektrik tapi dia belum retrack. Di sini ada kisi-kisi AC. Di sini ada, oh ini, lampu ini ya. Apa namanya tuh, alarm. Oke, terus ini colokan kunci. Sekarang kita colokin aja ya kunci. Kita colokin kunci. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, ini klaster speedometernya. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Jadi, pastikan sebelum kita nyalakan mobil, karena ini manual, pastikan bahwa giginya posisinya di netral. Oke, ini posisi on. Sekarang kita coba start mobil. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau di namo staternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus, di sini klaster speedometernya ada indikator RPM mesin. Di sini indikator kecepatan mobil. Terus, di sini handbrake posisi on, dia nyala. Terus, ini kilometernya di 104.000. Di sini ada jam digital di bagian atasnya. Di sini ada indikator bensin, jadi sudah tinggal 1 bar ya. Jadi, perlu isi bensin. Ini ada panah kecil, berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus, di sini ada tombol-tombolnya nih, buat pengaturan jam digital sama buat trip A, trip B. Oke, terus kita ke bagian depannya lagi. Di sini ada tuas buat pengaturan lampu ya. Lampu besar, lampu kecil, lampu fog lamp, lampu sen, serta lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan wiper depan, serta pengaturan air wiper depan. Terus, untuk setirnya ini, dia soft touch ya. Jadi, soft touch bukan retrim, tapi di sini ada dilapisin sama sarung setir. Sudah dilengkapin dengan airbag, tombol klakson, di sini ada lambang Toyotanya chrome, terus di sini ada aksen-aksen silver. Terus, untuk kita peksa juga, oh di sini, di sini ada gantungan service ya. Jadi, gantungan service terakhir, terus di sini kisih-kisih AC, AC juga masih dingin. Terus, audionya dia standar ya, standar bawaan Toyota, bisa CD MP3, radio FM, AM. Sudah bisa aux juga, sama sudah bisa USB. Terus, di bagian bawah sini ada tombol lampu hazard, terus putaran-putaran pengaturan AC. Di sini ada 4 level kecepatan angin AC, sama di sini pengaturan suhu AC. Terus, di sini ada colokan rokok atau power outlet 12V, tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder 2, serta di bagian sini ada tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, handle handbrake, terus di sini ada kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga bisa kita lihat kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur, sebaiknya dihindarin karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Di sini ada airbag, terus ini laci penyimpanan tertutup, ada buku servisnya juga ada, buku manualnya sudah hilang ya. Jadi, servis terakhir ini di Toyota di Rp61.000, servis record Toyota terakhir. Di sini ada kisi-kisi AC, terus untuk jog bagian penumpang juga bisa reclining, serta bisa maju-mundur juga. Terus, di sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka, pegangan jika kita mau tarik atau dorong pintu, tombol power window, handle buat buka pintu, serta di bagian sini ada buat lock-unlock pintu. Terus, di sini ada handle tangan, di bagian sini ada sun visor, tidak ada cermin, lampu baca, spion tengah, belum ada pengaturan kesilawannya, serta sun visor bagian supir juga belum ada cermin. Oke, bagian depan sudah kita lihat ya secara keseluruhan, spesifikasi yang ada. Terus, ini kita buka dulu nih jendelanya. Oke, sekarang kita pereksa di bagian belakang. Oke, bagian belakang door trim sama, dia dominasi warna buah butua, ditambah dengan ini aksen silver. Di bagian sini buat lock-unlock pintu, tuas buat buka pintu, tombol power window, handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan kecil. Terus, sudah dilengkapin dengan chat lock ya apabila kita bawa anak, jadi aman, tidak bisa dibuka dari depan, eh dari depan, dari dalam. Terus, sealer pintu juga perlu kita pereksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang, jadi bagian belakang ini bisa duduk tiga penumpang, terus ada senderan kepala yang terpisah, ada dua yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah, terus ada seatbelt tiga titik dua, di bagian bawah ada dua titiknya satu. Ini permanen, jadi tidak bisa di-reclining, tapi dia bisa dilipat ke depan untuk dapat space bagasi yang lebih luas. Lipatannya 100% ya, dilipat ke depan untuk senderannya. Oke, sekarang kita lanjut, kita pereksa di bagian sini ada kantong penyimpanan, terus abis itu ada cup holder dua ya, di bagian sini. Oke, terus kita lanjut, kita pereksa di bagian sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan kecil, pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu, tombol power window, handle jika kita mau buka pintu, serta di bagian sini ada buat lock-unlock pintu. Terus di sini ada handle tangan di bagian kiri dan bagian kanan. Ya, oke. Bagian belakang sudah kita pereksa, sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Oke. Sebelum ke bagasi, kita pereksa juga ban belakang. Ban belakang hampir rata ya, ketebalannya 50%. Pelek sama ukuran ban sama. Di sini rem teromol. Terus sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Bagian belakang dulu nih. Bagian belakang ini ada spoiler. Belakang, lampu rem, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger dan belum ada. Ini juga ya, wiper belakang juga belum ada. Di sini ada emblem Agia, TRDS, lambang Toyotanya juga chrome, sama Asra Toyota ya, karena ini dia mobil LCG-C. Untuk lampunya sendiri sudah kristal reflektor. Di sini ada lampu sen, lampu mundur, serta lampu mundur ada dua di sini. Serta di sini ada lampu senja sama lampu rem. Di sini juga sama, di sini ada lampu sen, lampu mundur, sama di sini ada lampu senja. Oke, tatakan plat, ada sensor parkir. Di belakang ada dua. Oke, untuk buka pintu dari dalam tadi sana atau dengan menggunakan colokan kunci. Oke, tadi saya sudah buka ya dengan tuas di bagian, mana namanya itu, bagian dalam tadi di situ. Oke, sekarang kita pereksa dulu nih di bagian door trim. Eh, door trim. Bukan door trim ini, silar, silar pintu. Jadi silar pintu bagasi juga kita pereksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke, serta bagian tulangan, tulangan pintu juga kita pereksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta bagian-bagian sini juga kita pereksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Sini juga kita pereksa nih. Ini, oke. Jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Oke, bagasi space-nya cukup besar untuk mobil hatchback atau city car ya. Terus di bagian bawah sini ada ban cadangan full size dengan velg yang sama. Terus di bagian sini juga perlu kita pereksa nih, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Serta tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, bagasi sudah kita pereksa. Ya, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Eh, kok nggak bisa ketutup nih. Oh, ininya cantolannya copot. Sebentar, cantolan. Oh, kemana nih tadi ya? Oh, bisa, bisa. Sebentar. Oh, cantolannya copot. Nanti nggak apa-apa. Nanti coba kita perbaikin. Ban ukuran sama ininya sama. Ukuran ban semua sama ini velgnya sama. Terus kita pereksa juga di sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita pereksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Lengkapin dengan chart lock. Ini tampilan bagian belakang. Oke, plafonnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita pereksa di bagian depan. Door trim bagian depan. Kondisi juga masih oke. Ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus sealer pintu juga kita pereksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Ini tampilan jok bagian depan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini sama di sini ya. Ada list juga ya. Ada list sama ada body kit di bagian bawah. Spion. Terus fender depan. Velg sama ban. Dia rata ya. Ketebalan bannya hampir 50%. Semuanya rata. Terus sekarang kita pereksa ke bagian terakhir. Yaitu bagian mesin. Oh, lupa saya kap mesin belum dibuka. Untuk buka kap mesin di bagian sini. Ini buat buka kap mesin. Ada di bagian sini. Oke. Sekarang kita pereksa bagian mesin. Toyota Agia ini mengusung mesin 1000 cc 4 silinder. Sorry, bukan 4 silinder. Salah terus sih. 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi, mesinnya ini sama dengan saudara kembarnya. Yaitu Dehatsu Aila. Kita pereksa dulu. Kita mulai dari bagian atas. Pastikan bahwa siler pada kap mesin juga masih oke. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas. Nah, berat depan. Sudah dilengkapi dengan perdam panas. Pada bagian kap mesin. Terus di bagian sini juga kita pereksa juga. Pastikan bahwa apron depan. Itu kondisinya juga masih oke. Besi yang memanjang di depan. Bagian samping-samping juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Di sini. Terus apa saja yang ada di sini. Kita mulai dari bagian di dalam sini. Ini ada radiator nih. Bagian dalam sini. Di sini ada tutup buat pengisian radiator coolant. Di sini tabung cadangan radiator coolant. Di sini aki. Terus di sini ada semprotan air wiper. Oh, ini tutup wipernya. Nanti kita ganti nih. Kayaknya agak digigit. Tukur sedikit. Terus di sini ada kotak buat relay ya. Relay sama screen. Terus ini bagian mesinnya. Di sini ada filter udara buat mesin. Terus di sini ada buat pengisian oli mesin. Di sini ada tuas kuning buat ngecek level oli mesin. Terus di sini ada buat pengisian minyak rem. Terus di bagian sini ada tuas buat nge-hangkap mesin. Oke. Mungkin itu saja. Sudah kita pereksa bagian mesin. Oke. Mungkin itu saja spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami. Yaitu Toyota Agya 1,0 TRD manual tahun 2014. Jika berminat terhadap mobil ini. Silahkan hubungi Zalmotor. Nomor telepon. Alamat. Deskripsi mobil. Harga saya cantumkan di keterangan video ini. Jadi jangan lupa. Biasanya di bagian bawah kita. Apa namanya. Tinggal di klik saja. Pembeliannya bisa dengan cash. Bisa kredit bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit sehari. Jadi. Apabila membeli mobil ini. Jangan lupa. Jika kita mencari mobil bekas ya. Jadi. Test drive dulu sebelum membeli. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendara. Performa mesin masih oke atau tidak. Kaki-kakinya masih oke atau tidak. Power steeringnya. Pengeremannya. Koplingnya. Giginya. Perpindahannya masih halus atau tidak. Masih responsif atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zalmotor sendiri terletak di sini. Kita ada lokasi di pusat otomotif centra harapan. Atau yang dikenal dengan PUSH atau POS di harapan Indah Bekasi. Jadi area parkir luas sampai ke depan sana. Jadi. Kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai. Silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zalmotor channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Agar dapat info video terbaru. Serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Atau ek. Youtube. Tread Zalmotor channel. Serta di akhir video ini. Saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain. Serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas seterusnya. Oke. Terima kasih. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya. Serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman. Siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.